Kami siang tim forensik Polda Solawesi Selatan mendatangi rumah sakit Sekh Yusuf Goa untuk menyelidiki kasus tertukarnya bayi kembar. Tim forensik mengambil sampel sidik kaki dua bayi di ruang perinatalogi. Sampel ini akan diuji kecocokannya dengan sidik kaki awal yang diambil tim medis rumah sakit setelah bayi lahir pada Jumat 10 Juli lalu. Langkah berikutnya kami memang koordinasi dengan DVI Polda Solawesi Selatan untuk melakukan identifikasi terhadap bayi itu. apakah sesuai dengan catatan pada saat setelah operasi atau tidak ada. Memastikan apakah benar itu bayi yang lahir pada tanggal 10 Juli itu. Sementara itu Rabu siang keluarga bayi kembar yang diduga tertukar tersebut menunjuk rasa di depan rumah sakit Sekh Yusuf Goa. Keluarga mendesak pihak rumah sakit untuk menjelaskan penyebab tertukarnya bayi. Apakah kesengajaan atau akibat kelarian petugas rumah sakit. Pihak keluarga memiliki bukti kelahiran bayi yang diteratangani dokter bedah cesar. Dari bukti itu, bayi kembar pasangan Fendi dan Kiki tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pihak perempuan sudah jelas bahwa keterangan yang ada di tangan daripada ibu Kiki adalah laki-laki dan perempuan. Dan ini dibuktikan dengan alustrasi yang ada. Kemudian mengatakan bahwa rumah sakit ini adalah sangat menestalasi. Sangat betul-betul mempuhami publik saudara-saudara. Pihak rumah sakit Syekh Yusuf pun memohon maaf dan akan berupaya menyelesaikan kasus tersebut. Kasus tertukarnya bayi kembar diketahui orang tua sang bayi pada hari minggu lalu. Saat memasuki ruang perawatan bayi, orang tua melihat bayi yang sebelumnya berjenis kelamin perempuan berubah menjadi seorang bayi laki-laki. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.